Hi everyone, welcome back to my channel Jadi video aku kali ini adalah My July's Favorite In Hate Product Jadi biasanya kan aku selalu bikin Yang favorit-favoritnya doang kan Nah sekarang aku tambahin juga produk yang aku kurang suka Di video ini Oke jadi pertama aku akan mulai dari produk yang aku suka dulu Dan aku mau mulai dari yang Skincare, yang belakangan ini aku suka banget Adalah Rosehip Oil Jadi Rosehip Oil ini aku gunakan terakhir Setelah aku menggunakan krim Dan fungsinya Rosehip Oil ini itu untuk Ngebantu ngilangin bekas cerawat Selama ini aku tuh belum pernah Nemu bagaimana caranya Supaya bekas cerawat hilang Dengan cepat And finally I found the answer Aku gak boangin Kalian bisa liat sendiri di vlog terakhir Aku yang aku lagi baras-baras kamar Itu aku lagi gak pake makeup sama sekali Dan bekas cerawatku tuh Sudah lumayan banget Hilang, itu semua berkar Rosehip Oil Waktu itu aku beli Rosehip Oil ini di indoganic.com Jadi itu dia jual segala macam oil yang organik-organik gitu Tapi kalian bisa juga beli di Tokopedia Atau di Instagram Tinggal kayak cari hashtag Jual Rosehip Oil Rosehip Oil ini lumayan gampang untuk didapetin Produk selanjutnya adalah Which is Pouch Real Skin Moisture Ampoule Base Tadah! Ini produknya juga udah Seperempat aku pakai Awal-awal aku dapet produk ini dari Altea Tuh aku agak males Pakainya soalnya aku yang kayak Ini kan buat moisturizing Kulit aku kan berminyak Ngapain aku gak butuh gitu Nah, karena kulit aku tuh oily combination Kadang tuh muka aku suka kering banget Kadang suka berminyak Pas kulit aku lagi kering-keringnya Aku pakai primer ini Dan ini tuh oke banget buat Ngejaga wajah kamu Supaya gak terlalu kering Kalo misal buat temen-temen yang kuatnya berminyak Ini pun juga oke Aku biasa pakai ini dulu Baru pakai primer ya Untuk kulit berminyak Karena Bawa gimana pun wajah kita pun Tetep butuh moisturizer Jadi kadang kalo misalnya lagi pengen makeupan Aku moisturizernya pakai Ini Real Skin Moisture Ampoule Base Tapi kalo misalnya aku lagi gak makeupan Aku pakai moisturizer aku biasa Yaitu yang Body Shop T3 Lotion Selanjutnya Ada Gerard Slay All Day Setting Spray Punya aku ini yang warnanya hijau Yang wanginya jasmine Aku ini tuh ada banyak banget variannya Ada banyak warnanya Bedanya di warnanya dan wanginya doang Untuk fungsinya tuh masih sama Kenapa aku suka banget sama setting spray ini Ini sebenernya aku baru pakai sekitar 3-4 kalian Tapi This is my holy grail Aku pun pengen beli lagi Pengen nyetep warna lain Karena pas aku pakai setting spray ini Biasa kan kalo setting spray gak ngeset yaudah gitu kan Tapi ini pas dipakai Rasanya itu tuh adem Dan juga Muka kamu tuh berasa lebih halus Makeupnya tuh kayak bedaknya Berasa lebih melt ke dalam wajah Jadi tuh kayak Makeupnya lebih berasa nyatu gitu loh Sama wajah Gak keliatan keki Kalo kamu lagi makeup tepel Jadi kayak This is my favorite Like parah Ini aku rekomen banget sih Ini aku tebar racun ke kalian Kalo gak salah harganya pun juga Gak gitu mahal Rp375.000 Untuk Rp100.000 Aku belinya di powdergirl.id Nanti aku ngaro linknya di description box Oke Nah selanjutnya untuk produk favorit aku terakhir Yaitu lipstick Dan lipsticknya dari Gobang Cosmetics Ini yang shade-nya Butterfly Ini sekarang aku lagi pake di bibir aku Ini warna favorit aku banget Dari lipstick Gobang ini Kenapa aku suka lipstick ini? Karena Walaupun dia sedikit transfer Aku tuh suka Warnanya kayak This color Makes me look so cheerful Biasa kan aku selalu pake Kalo gak warna yang dark Warna yang nude gitu kan Aku jarang pake warna-warna yang bright gitu loh Jadi kalo misalnya pake lipstick yang Warnanya bright Warnanya yang cerah Seperti ini Bawaannya pun juga kayak Lebih cerah Ya begitulah Nah sekarang kita masuk ke produk Yang aku kurang suka Seperti yang kalian liat di thumbnailnya Pertama aku akan mulai dari Ini St. Ives African Scrub Yang Fresh Skin Sebenernya sebelum aku cobain produk ini Aku udah nonton beberapa review Dan banyak mix review gitu loh Banyak yang bilang bagus banget Banyak yang bilang kurang bagus gitu Gak cocok nih mereka Jadi pas pemakaian pertama Itu tuh oke banget Kulit aku tuh berasa lembut banget Scrubnya pun juga gak sakit Lembut banget gitu loh Setelah 3-4 hari Fine-fine aja Wajah aku gak akan apa-apa Nah pas pemakaian kedua Muka aku juga fine-fine aja Bahagia gitu Gak akan apa-apa Pas pemakaian ketiga Basokannya aku tuh keluar cerawat Aku tuh keluar cerawat tuh di jidat Terus disini Dengan di jidat gede Di tengah lagi Terus disini Sama di bawah sini tuh kayak keluar banyak gitu Aku tuh gak pernah jarang banget Udah bener-bener jarang banget Aku tuh dapet cerawat di jidat Udah bener-bener gak pernah lagi gitu loh Dapet cerawat disini Sama sebelah sini tuh gak pernah Aku tuh selalu banyak cerawat tuh di bagian bawah sini Aku asum sih aku dapet cerawat itu Dari produk St. Ives yang Freshkin Apricot Scrub ini Selanjutnya untuk produk yang aku kurang suka Yaitu lipstick Dan ini lipsticknya adalah Ola by Ola Ramlan Aku udah pernah nge-review lipstick ini sebelumnya Jadi kalian bisa nonton videonya di sebelah sini Kenapa aku gak suka? Karena baunya aneh banget Baunya tuh bener-bener aneh Pas dipake tuh gak nyaman gitu loh Karena satu udah baunya gak enak Kedua dia tuh terlalu mental Jadi tuh jadi patchy Jadi susah untuk di blend Dan juga dia kering banget Itu pas kelar pake lipstick ini tuh Bibirnya tuh ngelotok gitu loh Ngelotok Gubang yang aku pake ini Gak bikin bibir aku kering makeover Gak bikin bibir aku kering emina Gak bikin bibir aku kering nix Gak bikin bibir aku kering Cuman ini doang Satu-satunya Dikut lipstick yang pas aku habis pake Itu ngelotok Selanjutnya yaitu produk yang aku kurang suka terakhir Itu adalah ini L'Oreal Infallible Pro Contour Ini punya aku yang shadenya medium moyenne Kenapa aku gak suka? Karena produk ini tuh kurang pigmented Harus kayak bener-bener super tebel banget Dan itu butuh waktu yang cukup lama Ada juga sebenernya produk contour yang kurang pigmented Kayak Tukul for School Yang Tukul for School Art Class by Rodin Yang biasa aku sering pake yang conturnya Itu juga sebenernya warnanya tuh gak terlalu pigmented Tapi di buildnya tuh kayak 2-3 kali doang Udah gitu udah keluar warnanya Sedangkan yang L'Oreal Infallible ini Aku tuh harus berkali-kali Like literally berkali-kali Baru warnanya tuh bisa keluar Dan ini yang shade medium moyenne ini tuh Warnanya terlalu merah di wajah aku Dia tuh pas di contour Muka aku tuh jadinya tuh kayak blepotan merah-merah gitu Bukannya Bukannya jadinya terdefinisi dengan tegas Tapi malah jadinya tuh merah-merah Jadi kayak pake blush on di contour Gitu Well alright guys Jadi itu adalah produk favorite dan hate sebulan ini Semoga video ini membantu untuk kalian And yes Komen dong di bawah kalian pengen aku bikin video tentang apa Oke 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 Alright guys This is the end of the video Thank you so much for watching Don't forget to like and subscribe And I'll see you in the next video Bye bye Mwah Mwah All you have to do is stay A minute Just take It's time The clock Is ticket So stay I'll see you in the next video I'll see you in the next video Bye 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 You can see you in the next video